Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkunjung ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Kunjungan ini dalam rangka menghadiri peringatan 90 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Ibu negara Iryana Joko Widodo dan beberapa menteri juga nampak turut mendampingi Presiden. Kedatangan rombongan Presiden langsung disambut oleh pimpinan Pondok Gontor, Yai Haji Hasan Abdullah Sahal. Detik ini, saat ini, mata tertuju ke Gontor. Telinga tertuju ke Gontor, melihat, menyaksikan datangnya RI1 di Pondok Modern Darussalam Gontor. Sementara itu, dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengakui bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor yang berada di Kecamatan Melarak Ponorogo telah mendunia. Hal itu terbukti dari santri Pondok Gontor yang tidak hanya berasal dari Sabang sampai Merauke, namun juga dari berbagai negara di belahan dunia. Ini adalah Pondok yang bukan hanya nasional, tapi sudah mendunia. Pak Bidunur, saya ingin menyampaikan terima kasih karena di Jawa Timur sudah ada Pondok Santren Gontor. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena di Indonesia ada Pondok Santren Gontor. Selain menghadiri perayaan 90 tahun Pondok Modern Gontor, Presiden Joko Widodo juga meletakkan batu pertama pembangunan Menara Masjid Jami Gontor dan peresmian Gedung Baru Unida, Universitas Darussalam Gontor. Selain di Pondok Modern Gontor, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan mengunjungi Kecamatan Jambon dan Kecamatan Balong Ponorogo. Tim Liputan, Trend TV Terjemahan di Bahasa Mano